Dan sekarang ini gue jujur gak tau harus diapain, kayaknya harus dipecahin gak sih? Jadi langsung aja kita pecahin pake kepala kita, satu, dua... Aku siapa ya? Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya! Nah, kali ini gue pengen unboxing Treasure X, guys! Gila, udah lama banget gak sih? Jadi nih ya, buat yang udah ngikutin channel gue dari lama, pasti udah tau kalau misalnya gue itu dulu sering banget unboxing produk Treasure X. Bener-bener sering banget, bahkan gue sampe bikin playlistnya sendiri kayak gini. Dan ini belakangan banyak banget yang nanyain, bang kapan unboxing Treasure X lagi? Bang kapan unboxing Treasure X lagi? Jujur aja gue juga pengen banget, guys. Tapi emang nyatanya mereka udah lama banget gak bikin yang baru. Dan akhirnya, kali ini mereka baru aja ngeluarin yang baru, yaitu Treasure X Alien Disection. Yang dimana kita akan membedah-bedah alien di video kali ini. Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, supaya gue bisa langsung aja mendapat kenaat, maksudnya supaya kita bisa langsung aja unboxing dia, langsung aja kita bahas gue dari box-nya yang kira-kira seperti ini! Seperti namanya Alien Disection, ini packaging-nya bener-bener berbentuk alien seperti ini, guys. Kita bisa lihat dari tampak depannya yang kira-kira seperti ini. Di sini tentunya ada nama mainannya, yaitu Treasure X Alien Disection. Dan ini penampakannya bener-bener alien seperti ini, guys. Dan ini serunya sih, yang dimana dia disini menjanjikan kalau kita bakal mendapatkan 35 lebih surprise di dalamnya. Dengan cara seperti apa? Tentunya cara membedah-bedah seperti ini, guys. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ini ada komposisinya yang menurut gue, ini juga banyak banget sih. Dimana kita bakal mendapatkan 5 aliens, 9 aksesoris, 4 treasures, 7 stickers, dan juga 4 komponen lainnya seperti ini. Jujur, banyak banget sih. Dan disini juga seperti biasa, kita dikasih iming-iming kalau kita bisa mendapatkan emas di dalamnya. Jadi semoga aja gue mendapatkan emas di Treasure X kali ini. Siapa tau beri kapuasa, kan? Dan yaudah, sisanya nggak ada yang menarik lagi. Cuma begini aja bentuknya. Dan gue ngerasa ini packaging-nya mirip packaging Zuru juga, ya. Jadi kayaknya kita harus mencahin dia juga abis ini. Jadi yaudah, langsung aja sekarang kita unboxing Treasure X ini sama-sama. Langsung aja kita sele... Bodoh. Kita ulang lagi, langsung aja kita sele... Lagi-lagi kita selepetin. Mungkin harus pelan-pelan, guys. Yang penting kebuka lah, ya. Kita selepetin seperti ini. Alright. Ini udah kayak ngupas mangga, nih. Kupas terus, guys. Sampai bener-bener abis seperti ini. Dan ini dia packaging-nya. Kalau sudah kita telanjangi seperti ini. Ijo aja kayak upil kalian di pagi hari. Dan sekarang ini gue jujur nggak tahu harus diapain. Kayaknya harus dipecahin nggak sih? Jadi langsung aja kita pecahin pake kepala kita. Satu, dua. Oh! Aku siapa, ya? Walaupun sakit, tapi kayaknya bisa, guys. Kita udah bisa memecahkan dia, tuh, kan. Jadi langsung aja kita buka. Satu, dua, tiga. Alright, alright, alright. Ternyata dalamnya seperti ini. Jujur, ini mirip banget Zuru Smasher, sih. Yang dimana packaging-nya keras di luarnya aja. Dan dalemnya bener-bener kayak begini aja, gitu loh. Hmm, apakah Treasure X kehabisan ide? Sampai-sampai menyontek Zuru Smasher? Apakah dia ATP alias amati tirplek-tiplek? Plak-tiplek, ketiplek, ketiplek, ketiplek. Tapi nggak apa-apa. Karena kan katanya bakal 35 surprise, kan. Dan jujur, gue nggak tahu sama sekali ini harus diapain. Karena gue belum nonton review orang luar negeri sama sekali, guys. Jadi kita akan terkejut bersama-sama hari ini. Dan ini literally nggak ada apa-apa lagi, ya. Kita nggak mendapatkan petunjuk sama sekali, jujur. Nggak ada apapun petunjuk di sini. Ini gue harus buka yang mana dulu, coba. Tapi kayaknya ini kayak teka-teki gitu, sih, menurut gue. Yang dimana? Ini kan kayak organ-organ tubuh gitu, kan. Kayaknya kita harus susun satu persatu, guys. Jadi pertama, kita taruh dulu badannya seperti ini. Dan kita taruh organ paling atasnya, tentunya otaknya seperti ini, ya, guys. Terus kita isi badannya seperti ini. Nah, ini ada tulang rusuk dan juga usus-ususnya, ceritanya. Dan di badan itu tentunya ada jantungnya. Jadi kita taruh jantungnya seperti ini. Dan terakhir, di sini kita mendapatkan dua bola seperti ini, guys. Ini antara biji atau mata. Tapi udah pasti mata, dong. Jadi kita taruh aja di atas seperti ini. Alright. Jadi yaudah, sekarang langsung aja kita mulai bedah-bedahannya. Kita ambil dari jantungnya dulu seperti ini, guys. Biar mampu sini, alien. Kita selepet, buki. Dan kita lihat isinya apa. Satu, dua, dan juga tiga. Oke. Wow. Oh, berhendir sekali ini. Seperti ingin sekali di pagi hari. Ini dia isinya. Oh my God. Oh my God. Banyak banget. Wow. Wow, 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 wow. Oke, sudah kosong ya. Udah nggak ada lagi isinya. Dan ini dia item-item yang kita dapatkan. Ini banyak banget sih itemnya. Mulai dari senjata kayak gini ada. Gergaji kayak gini pun juga ada. Bahkan sampai stiker-stikernya pun juga ada. Seperti ini, guys. Dan ini juga yang gue suka. Sekarang slime-nya dia udah nggak nempel-nempel kayak dulu, guys. Jadi nggak begitu ganggu kalau misalnya kita main-mainin seperti ini. Kayaknya Treasure X mendengarkan keluhan gue nih selama ini. Yang dimana sekarang mereka improve banget. Slime-nya udah nggak mengganggu tangan gue lagi. Kalau misalnya gue lagi main-mainin dia. Lihat tuh. Tuing, 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 tuing. Nih, ini bisa dimainin banget loh, guys. Kita mainin ya. Guys, bentar, guys. Ya, kayak gitu cara mainin. Jadi itu dia item pertama dimana kita mendapatkan senjata-senjata. Dan juga stiker-stiker seperti ini, guys. Sekarang kita lanjut lagi aja ambil organ tubuh lainnya. Kita ambil matanya seperti ini. Kita snap it. Puking. Dan kita lihat apalagi ini isinya 1, 2, dan juga 3. Oke, slime juga. Tapi yang ini dia warnanya goldy-goldy gitu. Dan isinya pun juga emas. Apakah ini emasnya, guys? Wah, baunya. Bau wasabi dong. Ini aneh banget deh. Kok bisa slime bawa wasabi, anjir? Lu tahu wangi wasabi, kan? Tahu. Ini, cium. Iya, kan? Kok bisa? Gak enak. Kok bisa? Slime wangi wasabi tuh gimana, Treasure X? Gak pedes ya? Iya, kayak agak menusuk hidung gitu loh. But anyway, untuk isinya sendiri kira-kira seperti ini, guys. Yang dimana kita mendapatkan kepala alien seperti ini. Dan satu lagi, kita disini mendapatkan spare kepala lainnya yang kira-kira seperti ini penampakannya. Kayak Cyclops gitu ya konsepnya. Jadi itu dia hasil bedahan kita di organ selanjutnya, guys. Yang dimana ternyata cairannya warnanya emas seperti ini. Yang enak banget juga buat dipegang-pegang. Kita lanjut lagi, guys. Kita sekarang bedah organ selanjutnya. Sekarang kita ambil organ selanjutnya, yaitu tulang rusuk dan juga usus-ususnya seperti ini, guys. Langsung aja kita sepeler. Kubi. Dan kita lihat disini isinya apa cairannya. Satu, dua, dan juga tiga. Oke, 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 oke. Ternyata isinya lendir berwarna ungu dan ada cacing-cacingnya seperti ini, guys. Kayaknya aliennya kremian, nih. Karena di dalam ususnya ternyata dia menyimpan cacing-cacing ataupun ular-ular seperti ini. Dan disini serunya kita mendapatkan lanjutan bagiannya lagi, yaitu kita mendapatkan bagian badannya disini, guys. Dan kalau gue lihat, disini kita bisa mendapatkan empat badan sekaligus. Gokil juga, nih. Yang keren sebenarnya justru adalah tambahan-tambahan detailnya itu, loh. Yang dimana disini kayak ada serangga-serangga gitu, ada ular-uler gitu. Bikin makin seru buat kita explore dan juga unboxing organ tubuh lainnya. Jadi udah, sekarang langsung aja kita pasang kepalanya ke bagian badannya seperti ini. Alright, alright, alright. Jadi dia akan menjadi satu figur seperti ini, guys. Dan juga karena disini kita mendapatkan empat badan sekaligus, jadi kita bisa mix and match antara kepalanya dan juga badan-badannya sesuai yang kita mau aja. Jadi itu dia organ tubuh ketiga, dimana kita mendapatkan cairan berwarna ungu ini di dalam badannya, guys. So far, udah ada tiga cairan disini dan semuanya beda warna. Sekarang kita masuk ke organ tubuh terakhir. Yaitu otaknya dia. Langsung aja kita ambil seperci ini otaknya. Kita slepet bukit. Dan kita lihat sekarang warna apa lagi di dalamnya. Satu, dua, dan juga tiga. Oke, oke, oke. Ternyata, oh my god. Ini jijik banget, jijik banget, sumpah. Sumpah ini kayak putu mayang, tau gak sih? Ini, ini apaan, sumpah? Eh, dengerin deh. What the hell is this, bro? Sumpah ya, ini baru pertama kalinya gue megang bahan seperti ini, guys. Jadi kayak lembek, tapi keras juga. Aneh gak sih? Kayak mis tengah mateng gitu loh. Dan ini kita lagi bedah otaknya, kan. Yang dimana artinya ini adalah otaknya dia, cuy. Kayak putu mayang sih, bener. Dan untuk item-itemnya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya, kita mendapatkan spare kepala yang lainnya lagi. Dan total kita disini mendapatkan dua spare kepala, guys. Yang dimana artinya tiap badan sekarang mempunyai kepalanya masing-masing. Dan juga disini kita mendapatkan tambahan item-item gak penting seperti ini. Dan juga satu senjata kayak gini. Jadi itu dia organ terakhir yang kita bedah, yaitu bagian otaknya. Dan disini terkumpulan sudah semua cairannya dengan warna yang berbeda-beda seperti ini, guys. Dan dengan itu artinya sekarang kita secara resmi telah mendapatkan Treasure X kali ini. Dan buat kalian nanya kejutannya dimana, ya kejutannya adalah semua item yang berhasil kita kumpulkan hari ini. Apa? Lo ngerasa gak puas dan ngerasa ini semua bukan kejutan. Eh, lo dengerin ya. Ini semua kalau gue liat lagi, gue terkejut tau. Lihat nih, satu, dua, tiga. Terkejut tau. Lo meremehkan Treasure X. Lo ngerasa Treasure X udah gak serah kreatif dulu. Sama. Karena bentar nih, asal lo tau aja ya, gue beli Treasure X ini, Treasure X Alien Dissection ini, harganya gak murah, coy. Yang dimana gue beli dia dengan harga Rp1.275.000. Gila banget gak? Udah mana harganya mahal banget. Lebih mahal dari Zuru Smasher juga. Nyontek lagi konsepnya sama Zuru Smasher. Bener-bener mainan Treasure X tersampah yang pernah gue unboxing. Jujur gue gak puas sama sekali guys. Karena lo bayangin ya, ini gue bayar Rp1.275.000, gue mendapatkan item-item sampah kayak begini doang. Coba liat tuh. Ini apa, Cok? Ini otak apa ini? Coba tolong jelasin ini faedahnya dimana? Ya bener sih komposisinya yang dimana. Di sini kita mendapatkan 5 alien kayak gini, 9 aksesori senjata seperti ini, stiker-stiker seperti ini juga, dan juga 4 harta karun yang gak kaya harta karun sama sekali. Jadi seolah ditulisnya ini semua sampah, guys. Liat dong warnanya monoton banget, kayak mainan seribuan gitu loh. Satu-satunya inovasi ya, cuma putu mayang yang mereka bikin kayak gini aja, guys. Ini gue gak pernah megang sekali bahan mainan yang kayak gini bentuknya. Dan kalau dipengen tuh kayak meletup-letup gitu loh, dengerin deh suaranya. Tapi tetep aja gak ada faedahnya, coy. Tapi ya balik lagi, namanya mainan juga selera, kan? Mungkin ada yang gak setuju juga sama gue dan tetep pengen beli mainannya, tenang aja gue bakal tetep taruh linknya di bawah. Jadi gue dapet duit kalau kalian beli dari link gue. Jadi buat kalian yang beli langsung aja sikat link di bawah, guys. Tapi buat gue pribadi, ini adalah mainan Treasure X paling sampah yang pernah gue unboxing sih. Kayak kurang kreatif dan inovatif gitu loh. Tapi balik lagi guys, menurut kalian gimana? Apakah masih ada yang berpikir kalau ini worth it dijual dengan harga 1,3 juta seperti ini? Silahkan taruh komentar kalian di bawah, dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli, tolong cek lagi otak anda di mana. Jadi yaudah, paling sekian dulu video diri gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue, Medi Renaldi. Semoga kalian lupa di channel gue dan mainan adalah teman, dan packaging adalah sahabat. Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, supaya gue bisa... Supaya gue bisa langsung jumpa... Supaya gue bisa... Sup... Keluar urat... Supaya kita bes... Wah, gila makin gak jelas gue ngomongnya. Sumpah ini the best banget deh syuting pas puasa. Gue ngomong oke mulanya gak bisa loh. Suara gue abis nih.